Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa melikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Ah, ah, itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit, kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya melebih nikmat. Benar-benar. Oh, betul. Aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu menculupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Hmm, Nenek. Ini benar-benar sangat enak. Oh, yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef. Tapi aku tidak suka. Aku menghargai dekentang selai jeruk meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hooray! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Sushi. Ya, diperasaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja. Jangan lupa sirup coklatnya. Tidak ada yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada! Sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi kokit tentu saja terlihat lebih menarik. Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah. Betapa indahnya. Seperti ini. Kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia. Sushi yang sebenarnya. Dan enak, Badam Chef. Kamu menang. Terima kasih. Itu sudah jelas. Aku harap kalian semua bisa membuat lovel untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Wow, begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa. Aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi wafel terlezat. Let's go. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul. Adonan yang sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat wafel yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula. Tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang uduh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan wafel. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Sepertinya wafelku agak gosong. Panas, panas, panas ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup mato. Dan jangan lupa sedikit mentega itu akan membuatnya lebih nikmat. Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias wafel yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Hah? Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Ah, wafel ini apa? Iyuh, dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu mencicikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong lho. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja, jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kau mau buat? Sangat mudah. Kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya. Tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Kemuk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat, tapi sedikit pahit bagiku. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Teman-teman, berhentilah makan makanannya. Ada makanan yang bisa dimasak. Dan baby Margo ingin es krim. Kedengarannya mudah. Tapi semuanya siap untuk membuat es krim terbaik di dunia. Aku ingin membuat es krim stroberi yang lezat. Emma, kamu mau coba ini? Ini dia. Mari kita potong stroberi segar. Yang baru memetiknya pagi. Lalu kita menempatkan ke dalam panci. Tambahkan sedikit gula. Dan kita akan merebusnya. Sampai dia meleleh. Hei, Emma. Kemana jarimu pergi? Lihatlah. Rasanya enak sekali. Aku ahli dalam selai stroberi. Sekarang kita tuangkan susu. Dan juga mencampurkannya. Es krim apa yang dibuat tanpa susu? Hanya es krim yang buruk. Baiklah, sekarang kita kocok. Dan yang tersisa hanyalah menuangkannya ke dalam cetakan. Lalu mendinginkannya. Ayo masukkan semuanya ke dalam lemari es. Dan kita tunggu. Dan selesai. Jadi apa itu? Sesuatu yang berwarna hijau? Aku tidak mau. Apa itu? Siapa lagi yang melempar makanan? Nenek ini kamu? Ini bukan milikku. Cucu perempuanku yang menjatuhkannya. Kau kembali lagi padaku. Dasar sampai hijau. Dan ini juga. Oh, inilah semua bahan yang benar-benar... ...untukku. Nutella. Aku menyukainya. Ini enak. Emang. Baiklah. Apa yang harus aku buat? Oh ya, aku akan membuat es krim goreng. Kau tahu apa itu? Sekarang akan aku tunjukkan resepnya. Kita butuh loyang khusus untuk es krim goreng. Lalu taruh mini Oreo. Dan juga produk lainnya di atasnya. Dan sekarang kita butuh taburan gula halus. Dan menambahkan rasa manis. Dan sekarang kita tuangkan susu. Dan kita campur merata. Saat campuran sudah mengeras, kita gulung seperti ini. Bagus. Dan taruh piring di atas. Dan hiasi dengan stroberi. Tapi itu belum juga selesai. Kita nambahkan efek kejutan. Tutupi semuanya dengan empan agar asapnya tidak kemana-mana. Dan ini sudah selesai. Wow, chef benar-benar bagus. Oh, aku lupa. Kalau misalnya es krim sudah selesai. Ini bagus. Jadi kita akan mulai dengan penyajian yang indah. Aku rasa tidak bisa melakukannya seperti chef. Tapi aku hanya seorang nenek biasa. Mari kita taruh bola ini di sini. Wow, ini sangat membuka selera, nenek. Apa yang aku dapat? Nutella sudah masuk kepadaku. Baiklah, kita akan menambahkan susu ke dalam sisa nutella. Lalu kita harus membukukannya. Kita kocok dulu. Dan kita dinginkan. Come on! Oh, Margo. Apa kamu sudah mau es krim? Baiklah. Sekarang semua sudah siap. Ayo kita pergi mencicipi. Wow, es krim yang luar biasa. Dan ini ditudung bening. Mari kita coba. Es krim ini menggunakan Oreo. Enak sekali. Apa selanjutnya? Es krim nutella? Oh, apa ini? Hanya susu dan nutella? Tidak. Aku tidak mau mencobanya. Dan yang ini? Dengan daun-daun ini? Mari kita coba. Ini adalah daun mint. Aku tidak suka. Dan aku memberikan kemenangan untuk es krim, Chef. Enak. Dialah pemenangnya. Yeay, Margo. Biarkan aku menciummu. Aku menang. Teman-teman, Margo akan bercerita tentang keinginan barunya. Apa yang kamu inginkan? Wow, pancake. Itu pilihan yang sangat bagus. Jika kamu suka pancake, jangan lupa berikan like di video ini. Dan Chef dan Nenek sudah benar-benar siap untuk itu. Ayo kita mulai dengan membuat pancake mini. Ini akan menjadi sangat lezat. Apa ini? Nenek, jangan sentuh itu. Aku hanya mencobanya. Oh, benar. Aku kan punya foto sahabatku, Archie. Aku akan menyiapkan seni pancake dengan potretnya. Tidak perlu menggambar garis besar hewan peliharaan favoritku. Bagus. Dan selanjutnya kita isi dengan warna putih dan hitam dengan bulunya. Aku punya anjing dalmation. Dan itu sebabnya warnaan ini akan sangat lucu. Yeay, sudah selesai. Emang itu sangat bagus. Biarkan Nenek menciummu. Terima kasih, tapi tidak perlu menciumku. Adonan memang menarik. Tapi tidak. Aku akan membuat lebih sehat. Nenek akan membuat sesuatu yang sehat. Kita akan membuatnya parut zucchini. Dan juga wortel. Lalu kita masukkan tepung ke dalam mangkok. Kocok satu telur dan juga... Jangan lupa susunya. Kita aduk semuanya. Ini adalah warna-warni yang sangat alami. Yang tersisanya lah memasak semuanya di atas wajar. Selesai. Emma, apakah kamu mau mencoba? Wow, ini sungguh mengerikan. Oh, bagus. Aku rasa Margo akan menyukai pancake sehat buat Nenek. Kita tambahkan yogurt dan juga rempah-rempah yang harum. Sudah selesai. Chef, lihatlah. Jangan terlalu dekat denganku. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kalian beberapa pancake yang nyata dan mengagumkan. Perhatikan. Sekarang kita perlu menuangkan selai raspberry. Pancake seperti apa yang diharapkan tanpa selai. Selesai dan langkah terakhir, isi pancake mini dengan susu. Aku sangat pintar. Tinggal menyajikan dan membuatnya terpesona. Silahkan makan. Pancake ini terlihat aneh. Baunya juga tidak enak. Dan rasanya juga tidak enak. Aku tidak suka. Dan bagaimana dengan yang ini? Wow, pancake dalam bentuk sereal. Keren. Mari kita coba secara terpisah. Ini enak sekali. Aku suka. Wow, pancingnya lucu sekali. Ayo kita coba. Wow, ini juga lesen. Aku ingin makan semuanya. Aku kenyang. Aku berikan kemenangan kepada kakak. Yay, aku menang. Aku keren. Emma, hantikan. Aku tidak bisa melukis dalam kebisingan ini. Bagus. Baiklah. Aku mau nunggu koktel paling enak. Tidak masalah. Koktel? Hah, ini sangat mudah. Yang kita butuhkan adalah es krim. Mari kita buat lezat dengan membuat Margot jatuh pingsan karena kelezatannya. Ambil es krim dan masukkan ke dalam blender. Kita tambahkan susu. Aduh, Fluff juga tidak bisa keluar dari tempatnya. Lebih banyak gula. Dan kita campur. Oh, tidak. Emma. Kamu harus menutupnya sebelumnya. Matikan blendernya. Emma, kau sudah dewasa. Maafkan, nenek. Koktelnya sudah siap. Tapi aku perlu menambahkan sirup manis. Sirup rasa permen karet bukan hal yang buruk. Ini sangat enak. Dan kemudian kita tambahkan juga krim. Permen kutubuku yang manis. Enak. Kita tuakan ke seluruh bagian shake. Dan juga masukkan sedotan yang lucu. Sudah selesai. Bagaimana menurut kalian? Apa terlihat seperti margo digambar? Bagus. Aku juga harus mulai membuatnya. Aku mengambil es krim coklat. Taruh di dalam mangkuk. Lalu tuangkan susu di atasnya. Sekarang mari kita cicipi. Ups. Aku harus menambahkan satu buah pisang atau beberapa pisang ke dalamnya. Bagus. Lalu kita aduk. Dan tuangkan semuanya ke dalam cangkir terbaik. Sekarang kita bisa menipu. Chef. Siapa yang menemukan lampu? Nenek. Apa yang kamu lakukan? Baiklah. Inilah. Aku hanya butuh sendok es krim. Taruh di dalam gelas. Lalu tuangkan susu segar dalam porsi banyak. Dan aduk semuanya. Siapkan wadahnya. Lalu kita siapkan nanas. Tuangkan semua ke dalam nanas. Gosok batang bonti di atasnya. Ini akan menjadi yang bagus sekali. Kelapa tidak akan berlebihan. Dia semuanya dengan payung koktel coklat dan masukkan tabung. Koktel mahakarya siap. Akhirnya kamu bisa mencobanya. Wow, smoothie nanas yang luar biasa. Dan ini juga sangat lezat. Enak sekali. Dan ini buatan nenek seperti biasa. Yum. Dan ini sangat menarik. Mari kita coba. Dan juga sangat manis. Baiklah. Drum roll yang menang adalah buatan chef. Kemenangan kamu balik menjadi milikku. Apa ada yang meragukan? Dan!